Selamat malam, inilah Sosana di Alun-Alun Kidul, Jogja. Cuaca cerah dan cukup nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Selamat malam, inilah odong-odong khas Jogja. Bisa disewa dengan biaya sekitar 30-50, mungkin lebih sedikit ya, tergantung berapa putaran. Di depan sana ada beberapa orang menyewa kain mata ini ya, untuk ditutup di mata. Dan bisa enggak jalan lurus dalam sekitar 15 meter, 20 atau 30 meter ke depan bisa gol melewati dua pohon beringin. Ini adalah permainan anak Raja-Raja Mataram zaman dulu ya, teman-teman. Kita putar lagi, apa? Ada apa? Ada apa? Ada odong-odong lagi. Sangat keren ya, teman-teman ya. Ada bangunan Sosono Hinggil Biabad. Kita lihat, kita pantau lagi, ada odong-odong. Cukup bagus ya, teman-teman. Akan datang lagi, dua odong-odong di belakangnya dan cukup unik tempat ini karena tidak dan susah untuk dengar horn. Hari ini adalah hari biasa teman-teman ya, bukan weekend, bukan satu ahad atau hari libur. Jadi, saya sarankan kalau mau datang ke kawasan Alon-Alon Kidul, silahkan datang pada musim panas atau tidak hujan maksud saya. Dan di hari biasa, di hari biasa aja full ya, teman-teman ya. Susah mau cari pakir setelah jam 7 malam. Apalagi kalau weekend atau hari Sabtu atau hari libur ya, teman-teman. Banyak juga yang mereka nongkrong di tengah padang, beralaskan rumput karena tidak basah. Mereka beranikan diri untuk berjongkok atau santai di tengah padang rumput ya, teman-teman ya. Ini adalah Alon-Alon Selatan dan beda dengan Alon-Alon Utara. Dimana Alon-Alon Utara memang tidak boleh untuk hangout seperti ini ya, teman-teman ya. Jangan lupa like, like, dan subscribe. Ini coba kita lihat ini, kita pantau. Ada seorang cowok ini, dia ditutup. Matanya ditutup dengan kain mata. Sewa 5 ribu di sini ya, bisa tukar-tukar dengan teman-teman saudaranya. Jadi cukup murah. Kalau tidak, kalau mau ngirit ya pakai sapu tangan atau bawa kain sendiri. Wah, diputir-putirin dulu ya. Ini sama temannya atau calon istri atau bagaimana ini, couple. Saya lihat seperti couple. Apakah dia bisa menembus atau goal di antara dua pohon beringin? Suatu kegiatan yang unik ya, ini adalah permainan anak raja zaman dulu. Wah, rupanya dia sudah menceng ya. Coba kita perhatikan, saya nggak berani fokus. Saya nggak bisa zoom, karena kalau saya zoom nanti gambarnya sedikit pecah ya. Rupanya abang itu dia masih bisa straight, masih bisa lurus. Kita pantau, dia miring ke kiri, dia akan belok ke kiri. Apakah dia bisa lurus lagi? Kita boleh ya, yang mantai itu kanan-kiri boleh nggangguin, boleh. Ke kanan, ke kiri. Dia sudah mulai miring ke kanan. Apakah dia sanggup bisa goal? Di mata telanjang saya, dia masih lurus ya. Maksud saya, dia sudah miring ke arah ke kanan. Suatu aktivitas yang sangat lucu ya, teman-teman ya. Ya, dia berhasil melewati dua pohon beringin. Dulu saya pernah bermain dua kali saja. Pertama kali goal, tapi setelah bertahun-tahun, saya coba lagi dan akhirnya tidak goal. Dan sangat lucu, karena saya akan belok ke kiri ini ya. Saya ke kiri sana dan banyak atau ramai orang ketawa karena saya mau nabrak sepeda yang diparkir di kawasan tengah Padang. Sangat lucu ya, teman-teman ya. Ini aktivitas yang sangat recommended untuk Anda sekalian. Sangat murah. Bisa dibilang gratis, karena kalau mau sewa, bisa sewa ke abang yang sebelah kanan saya ini, sebelah berat ini cuma 5 ribu ya. Atau sebelah kiri. Nah, ini tidak ada jambi-jambi, teman-teman ya. Hanya for fun ya, teman-teman ya. Dan satu ikat kain mata itu bisa untuk share untuk 5 orang, 4 orang. Begitu ya, nanti setelah selesai, terus dikembalikan. Aktivitas yang sangat unik di Alun-Alun Gidul. Coba kita pantau lagi apakah ada odong-odong akan lewat di sini. Ini cukup nyaman ya. Tidak begitu ramai, tapi nyaman. Karena sebentar lagi cukup padat di sini. Ini tempat parkiran mobil aja, udah. Wow, ini jam berapa ini? Ini saya nge-vlog jam habis isya ya, atau sekitar jam 7 lebih. Semenjak saya mulai nge-vlog, sampai sekarang no horn. Tidak dengar suara horn mobil atau motor. Inilah Jogja ya, teman-teman ya. Ada odong-odong lewat satu, ada dua naik sepeda. Cukup ramah tempat ini untuk Gweser juga. Karena saya datang ke sini juga naik sepeda. Sangat praktis ya, teman-teman ya. Coba kita pantau ini ada odong-odong. Dari sisi sebelah barat atau timur banyak putkot atau kedai makan yang modelnya... Sewanya berapa, Mas? 40. Satu putaran, dua putaran? Satu putaran. Oke, makasih, Mas. Oke, satu putaran katanya 40. Oke, ini saya nggak mau buka rahasia ya. Sebenarnya bisa dapat berapa sih? Ya, kalau enak sih, empat dua putaran ya. Dia akan lebih murah. Kita tanya lagi ya, satu orang lagi. Ini satu interview yang cukup bagus. Mereka juga fun. Istilahnya nggak mengganggu ya. Sangat, sangat recommended ya. Kita tanya satu lagi. Apakah saya sanggup menanya? Ini bisa untuk empat orang. Sama ya dengan yang tadi ya. Tukup empat orang ini. Wah, bagus. Oh, lima orang. Lima orang. Ini empat orang ini. Kita coba tanya satu lagi ya. Nanti kita tanya ke odong-odong yang lebih besar mungkin ya. Karena setiap odong-odong itu akan berharganya, harga sewanya beda-beda. Satu, durasi putaran. Satu putaran, dua putaran, tiga putaran. Semakin banyak putaran keliling lapangan ini yang nggak begitu besar. Ya, teman-teman ya. Dan odong-odong ini cuma muter-muter kawasan lapangan ini saja, teman-teman ya. Ini agak sedikit besar ini. Sama mungkin ya. Oh, ini kapasitas sekitar untuk empat orang juga ini. Ah, baru sekali ini saya dengar hon ya. Harusnya tidak ada hon ya. Jogja Ramahon. Pak, mau tanya, Pak, satu putarannya berapa? Empat puluh. Empat puluh, ya. Makasih ya. Wah, dapat juga ini teman-teman ya. Harganya standar ya, teman-teman ya. Mungkin sudah naik. Sudah dua sopir odong-odong itu semua tamu ya. Nah, dia sudah semuanya empat puluh ribu. Tadi barusan dengar hon mungkin dia memanggil tukang parkir karena ada tempat kosong yang sopir mobil tadi mau parkir ya. Sekarang sudah di border, jadi memang mobil sudah kehabisan parkir di kawasan lingkaran atau lapangan alun-alun Kidul ini. Tetap jaga prokes, jaga kesehatan ya, teman-teman ya. Karena COVID di Jogja sedikit naik ya. Wow, udara di bulan Agustus cukup nyaman dan rekomendasi untuk Anda berkunjung ke wilayah Yogyakarta ya. Karena udaranya semakin malam, semakin dingin ya. Bisa sampai 17-18 derajat untuk di wilayah kota Yogyakarta ke selatan. Kalau di kawasan Kaliurang, bisa sampai 12, 13, 14 derajat. Cukup dingin di bulan-bulan Juli Agustus. Jumpa lagi. Love Jogja and you. Bye-bye.